Kan? Nah, sesuai janji aku tadi, hari ini kita akan berbuka puasa dengan beberapa menu yang endul dan pastinya akan mengancam lambung kalian. Sekarang kita intip proses masaknya. Ini dia yang bikin kita ancaman, bebek joy. Pertama, bebek yang udah diungkep dan dibumbu sebelumnya, kita goreng dulu ke dalam minyak panas dengan api yang membara. Setelah bebeknya kecoklatan, langsung kita angkat dan tiriskan deh guys. Berikutnya, brisket joy. Beefnya kita lumuri dengan tepung yang sudah dibumbui ala racikan Resto Joy. Setelah beefnya penuh dengan tepung seperti ini, celupkan ke air tepung yang sudah dilarutkan. Lanjut, kita rendam ke dalam minyak panas seperti ini. Biar kan beefnya berendam sampai warnanya kecoklatan. Beefnya udah kecoklatan kan? Tuh, wow, warnanya bagus banget. Kita angkat dan tiriskan. Oh my guys, aku sampai tumpet-tumpet nih, gak sabar. Hai, apa kabar semuanya? Sudah banget kita balik lagi dan akhirnya sudah berbuka puasa deh semuanya. Bener banget Mas Dimas, aku tuh langsung ke beberapa makan lambung aku ya sekarang. Berbuk-buk-buk gitu ya. Mencium aroma bebek yang ada di hadapan aku guys, gokil. Nah, kita akan cobain ini. Langsung aja kita belah dua. Gede banget guys, wow, crunchy banget loh guys. Bener-bener loh guys, ini wangi sih. Wangi, habis mandi pakai parfum gitu bebeknya ya. Nah, aku suka banget Gio ini, dia tuh selalu pakai bahan-bahan yang memang bagus dan fresh banget. Fresh banget ya. Nah, lihat, romikin dulu guys. Aku mau membelowok ini. Original ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa adanya paksaan, bebek langsung rontok begitu digigit. What happened? What happened? Rontok? Eh, Ron. Bener banget guys. Aku rasa. Kenapa? Ini bebeknya tuh ada yang malu-malunya loh. Kenapa emang malu-malu? Soalnya dia tuh tau kalau kita itu adalah mister-mister blowok. Jadi pasti dia udah oke deh. Daripada gue digigit, gue rontok aja deh. Bener, tapi lihat Mas. Kerenci banget keluarnya lagi. Yes, tapi lihat jujurnya guys. Dia bebeknya bener-bener renyah sekali. Dan ini sama sekali gak tercium bambu anis dan senak gitu guys. Ini bener ancaman guys. Ini pure sih ancaman. Beneran aku gak bohong. Ini gak. Gak kaleng-kaleng. Ini aku juga mau ah kok begitu. Walk-walk terus guys. Jangan kasih kendor. Gas terus. Wah gila sih ini. Pas disatukan dengan sambelnya, gak cuma jadi endol. Tapi juga ngenah. Guys, ini pedesnya bener-bener bikin ngamuk loh. Aduh, ya Allah. Ngebeleduk, Edan. Ini gimana gak pedes Mas Dimas? Cabainnya rawit semua, merah-merah. Guli-guli dong gitu guys. Aduh. Ini warna cabainya sama baju, ampe mirip loh. Ini ancaman banget loh guys. Ini endosurendota. Endol-endol. Munah banget. Nah sekarang Ches, yang aku mau cobain namanya adalah beef semur. Yuk kita cobain ya. Aku pikirnya tuh kayak jamur gitu Ches tadinya. Kamu pikir apa tadinya? Aku ingin terong guys tadi. Aduh, udah-udah aja ya kita cobain dulu ya. Abis. Wuih, super empuk guys. Apalagi pas brisketnya udah dilumuri dengan saus. Mantep abis. Duh Gusti ala iya. Brisketnya tebel banget. Wuih, ini guys rasanya tuh kayak asam manis. Bener banget guys. Lebih asam manis daripada semur. Tapi ini kayak kombinasi antara dua-duanya sih. Dan ini tuh kuahnya bukan kayak sup semur gitu. Bukan, bukan. Bukannya tuh kayak legit gitu. Kayak kuah asam manis. Bener, dan ini tuh gak terlalu manis juga. Jadi ini endol-turendol guys. Belok kemanis. Bismillahirrahmanirrahim. Wuh, bener-bener-bener. Membuat hati aku meloncat ke girangan. Wow. Ini cocok banget buat kalian yang penasaran juga untuk cobain makanan-makanan baru. Bener. Aku pikirnya ini akan keras, nyata enggak sama sekali guys. Pake nasi deh, uang-uang-uang. Oke, belok-uang guys. Enak loh. Dia semua makannya wangi. Rasanya super bombastis banget guys. Ngenah pokoknya. Kalau aku boleh rekomen, mungkin ini akan lebih enak pake nasi putih. Bener. Daripada pake nasi kecomberannya. Jadi dia rasanya keluar. Gak terlalu rame gitu di bulunya guys. Jadi ini memang kalau nasi kecomberannya tadi cocok banget pake bebek gorengnya. Tapi untuk ini mungkin enakan pake nasi putih. Bener. Tau gitu tadi aku masak nasi dulu. Bener ya? Enggak bang, ambilnya gak sekarang? Enggak ada, abis. Enggak. Enggak. Abis ini kita makan yang Endo-Endo lagi. Jangan kemana-mana tetap dibikin lapar. Spesial Ramadan. Bikin lapar. Laper terus. Di makan lagi. Setelah itu kita masih lanjut makan-makan yang Endo. Tetap dibikin lapar ya guys. Laper terus. Terima kasih. Terima kasih.